Nah, pada hari ini, minggu ini, kita bahas masih sama, itu babnya localization. Nah, teman-teman bisa download bahannya di scale-nya, ini ada kalman extended sama particle filter. Sebenarnya rangkuman ya, rangkuman dari beberapa sumber, dan juga ada yang, mungkin ada yang sama dari atasnya. Nah, kemarin terakhir itu sudah cukup jelas ya, Bayesian dan lain sebagainya. Oke, suara oke ya? Oke. Nanti kalau ada itu bilang aja. Oke, nah, jadi pertama itu kita masih di bagian localization, jadi kan localization itu untuk menentukan lokasi ya, lokasi dari suatu robot. Nah, ada banyak metode, metode Bayes filter, kemudian di Bayes filter itu ada beberapa turunan, salah satunya itu kalman filter. Nah, di sini kita akan melakukan estimasi posisi ya. Jadi ini ilustrasinya adalah, ilustrasinya itu kita akan mengestimasi posisi suatu misalnya, apa nih, mobile robot gitu, kemarin si robot, apa namanya, robot mobile, robot yang waktu dibikin sebelum UTS, ya kan. Di sini kita akan melakukan prediksi estimasi. Nah, gambarannya adalah, kemarin sudah kita bahas, itu sebelah kanan ini yang figur 2.1. Kalau kalman filter ini dipakai di lokalisasi, kemudian lokalisasinya adalah satu dimensi, itu, bayangannya kan seperti ini ya, nanti akan ada, akan ada probability, kita sebutnya PDF ya, probability distribusi function, eh, PDF, apa PDF, probability distribusi function ya, eh, probability density function. Nah, ini gambarannya itu misalnya kita mau mengestimasi suatu distribusi gitu. Ini ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Nah, ini gambarannya satu dimensi, terus, ini kalau satu dimensi seperti ini ya, tampilannya. Nah, di kalman filter sendiri itu akan bekerja ketika distribusinya itu gaussian. Distribusinya gaussian. Nah, distribusi gaussian kan biasanya ditandai dengan adanya min gitu ya, ada min, ada varian. Distribusi gaussian ini gambarannya seperti ini. Ini kan distribusinya gaussian, ini gaussian. Nah, selain itu adalah dia akan bekerja di linear function. Fungsi linear. Nah, jadi contoh kalau misalnya ini pergerakan suatu robot di, ini, pada satu dimensi, terus dia bergerakan linear gitu ya, berarti gambarannya seperti yang di sini ya. Ini kan, ini berarti dia misalnya X gitu. X terhadap waktu misalnya. Nah, ini X terhadap waktu, X itu posisi terhadap waktu. Nanti dia, ini kan berarti ada fungsi linear. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi, yang pertama kalman filter itu cocok dipakai untuk mengestimasi distribusi yang gaussian dan si motion modelnya atau pergerakan dari bendanya itu atau robotnya itu linear function gitu. Linear, fungsi linear. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya? Jelas ya. Suaranya ga bisa diredam ini yang suara ketok-ketok. Sorry. Nah, mungkin ini kita bisa lihat kembali. Apa itu fungsi linear, apa itu non-linear. Kalau linear berarti yang ini tadi saya udah jelaskan. Ini non-linear misalnya. Misalnya, fungsi cos, fungsi sin, atau fungsi apa gitu yang non-linear itu kalau di-plot itu seperti ini ya. Jadi, ini kita simpen dulu pengetahuan antara linear dan non-linear. Oke, kembali lagi di kalman filter. Jadi, sebenarnya kemarin kan udah langsung lihat rumusnya ya. Udah lihat rumusnya. Itu kalau di-slide. Kalian udah pernah lihat rumusnya langsung itu. Ya, nanti kalau di-endingnya itu adalah rumusnya ini ya, yang di sebelah kiri. Kalman filter. Nah, itu kemarin kan pertanyaannya, A-nya itu apa gitu. A-nya itu apa, B-nya itu apa gitu. Nah, itu kita akan coba mencari intuisi yang gampang gitu. Jadi, problem statement-nya di kalman filter. Jadi, bahwa suatu state pada waktu T itu dipengaruhi oleh state sebelumnya atau priernya ya, pada T-1. Jadi, kita bisa tulis dalam persamaannya XT itu F, T, XT-1. Ini state sebelumnya ditambah B, dikali U ditambah WT ya. Nah, ini kalau kita lihat satu-satu, XT itu apa? XT itu adalah state-nya, state yang dicari. Nah, state-nya itu bisa macam-macam ya. Bisa posisi, bisa velocity, bisa arah gitu. Bisa arah. Nah, kalau pada yang tadi, yang satu dimensi ini berarti kan posisi aja ya. posisi, atau nanti bisa posisi dan kecepatan. Nah, U-nya itu apa? U-nya itu adalah control, control input. Bisa steering angle, bisa arah steer gitu kan. Bisa throttle setting, bisa braking force, bisa pengereman tadi ya. Atau bisa, apa yang namanya, acceleration gitu ya. gas gitu. Itu control. Nah, sekarang F-nya itu apa? Si F adalah state transition matrix. State transition matrix adalah matrix yang menggambarkan transisi dari T-1 menuju ke T. Itu seperti apa gitu. Jadi efeknya misalnya nih, misalnya tidak ada B, tidak ada W, itu kalau ada state transition, berarti kita bisa memprediksi sebenarnya dari T-1 itu T-nya menjadi kemana. Terus T plus 1 menjadi berapa gitu. Itu digambarkan oleh namanya state transition matrix. Jadi transisi ya. Ada yang nyebutnya sebagai motion model ya. atau model gerakan ya, state transition. Nanti di sini yang akan menghitung apakah misalnya posisi dan kecepatan dari T-1 itu memberikan efek pada posisi pada T itu nanti dari si F-nya. Nah, sedangkan si B-nya itu adalah matrix control input. Ini yang akan menggambarkan efek dari si control itu terhadap state itu seperti apa. Jadi nanti misalnya akselerasi atau pedal gas gitu. Nah, tadi seberapa besar pedal gas itu berpengaruh terhadap posisi atau state dari robot gitu kan. Atau pengereman, seberapa seberapa pengaruhnya pengereman dengan state. Nah, itu nanti ditunjukkan oleh si B. Nah, sedangkan adanya noise ya. Jadi namanya suatu transisi itu pasti ada noise-nya ya. Nah, noise-nya tadi itu ditambahkan di W-nya tadi. Jadi ini adalah gambaran gambaran umum general dari Kalman Twitter. Nah, ini udah tahu nih ada X blabla-blabla ya. Nah, setelah itu ini kan estimasi awal nih. Estimasi awal posisi atau state dari robot. Nah, pada saat robot bergerak itu robot juga sebenarnya melakukan perhitungan. Perhitungan bisa jadi perhitungan sensor gitu. gunanya apa nanti untuk membetulkan dari estimasi ini tadi. Namanya disebut measurement atau perhitungan. Itu bisa dari membaca sonar, maksudnya bisa mengukur jarak, bisa mengukur visual gitu kan misalnya. Visual terhadap landmark atau tanda-tanda di sekitar. itu dinamakan measurement. Nah, measurement dia ada perhitungannya gitu kan. Perhitungannya sama. Dia H ada H itu ada matrik transformasi. Ini yang transformasi dari dari posisi ini dari state menjadi suatu measurement. Ini H ditambah sama V. V-nya itu error. Noise ya. Noise dari measurement. Jadi ini bayangannya itu si state itu bisa jadi satu angka exact bisa jadi suatu distribusi juga. Ini kalau ini satu angka exact ya. Jadi ini X terus satu nilai. contohnya kalau kita bekerja di one dimension tracking problem ya. Ini ini prediksi atau estimasi terus gambarannya itu kita akan melakukan prediksi atau estimasi dari posisi robot disini misalnya. Setelah itu kita melakukan measurement. jadi prediksi itu sifatnya itu estimasi jadi dia masih perkiraan bisa salah. Nah measurement sifatnya dia bernoisi. Dia juga bisa salah. Nah kedua tahap ini antara prediksi dan measurement itu akan di combine menjadi satu menjadi suatu final prediction. Nah harapannya dengan prediction dan measurement itu saling membetulkan atau minimal cari nilai tengahnya lah gidenya seperti itu. Nah kita kembali lagi ke tadi itu kan kita mencari state ya XT ada F BU tambah WT Nah ini kalau kita kita coba apa namanya implementasikan misalnya dalam kasus satu dimensi itu kita kita sebenarnya bisa bisa melihatnya seperti rumus fisika gitu. Nah ini X itu state state-nya itu terdiri dari posisi ini XT dan juga kecepatan X dot ya itu si state Nah terus U-nya itu apa U-nya itu ini apa nih F per M apa nih ada yang masih ingat ini M-nya apa itu M itu masa ini kan contoh kalau kasusnya satu dimensi terus kita mau tracking posisi dari suatu robot ini kan state-nya itu adalah posisi dan kecepatan terus U-nya apa punya M per M apa U halo halo sambil ngetesnik ini ya U-nya apa Den U saya tidak tahu karena aneh ini kinematika ini kenapa perlu M itu sebagai masa ini kan kita mau bikin model ini mau bikin model kan model untuk mengekstimasi posisi atau state sorry state state-nya itu ada dua state-nya itu berisi posisi dan kecepatan kecepatan ya untuk mengekstimasi state itu kita membutuhkan F kan jadi matriks transisi dari state T-1 menuju T itu butuh transisi matriks transisi F nanti nanti kita cari F terus ditambah B kali U nah U-nya itu apa kontrol kontrol robot kontrol robot kontrol robot kan untuk menggerakkan robot itu kontrolnya apa bisa aja gas kan maksudnya dorong dorongan oh iya dorongan itu kan disini dalam kasus ini bisa kita bayangkan sebagai akselerasi oh iya kan akselerasi U itu akselerasi akselerasi itu apa berarti F per M F itu force gaya per masa wah oke oke kan U-nya itu apa U-nya F per M ini nanti berapa gaya dibanding dengan masanya nanti dikali dengan B ditambah sama noise nah ini kalau kita jabarkan itu jadinya kayak gini kan ini kan kayak rumus fisika nih X sama dengan X X T minus 1 ditambah apa nih V kali T ditambah AT kuadrat ya kan oh iya oh itu kenapa U-T kenapa U-T kenapa X double dot aja bikin bingung yaudah sama aja sih X double dot X double dot oke oke yang penting gak tau siap X double dot abis itu kan ini kan untuk X ya yang posisi ya nah untuk state yang kecepatan berarti ini kan kecepatan ditambah ini kan ditambah AT kan tambah AT ini ini kayak V sama dengan V 0 plus AT yang ini kayak X sama dengan X 0 plus tambah setengah V O-T ditambah setengah AT kuadrat ya ini ini untuk kasus linear ya untuk kasus nah ini untuk kasus ini pergerakan nah dari sini ini kita bisa pisahkan jadi ini kan jadi ini kan kalau dibentuk matrix ini X ini ini posisi ini kecepatan ya kan tambah AT kuadrat per 2 delta T ditambah U jadi ini kan bentuknya adalah ini bentuknya sama ini state sama dengan F ya kan ditambah dikali state nya ditambah ini jadi B ini jadi U ya kan makanya ini F nya apa matrix F 1 delta T 0 1 matrix B nya apa delta T per 2 kuadrat yang bawahnya ini kan matrix ya delta T ini kan ini ada contoh ya ini contoh matrix cara mencari matrix pergerakan untuk kasus yang ini pergerakan satu dimensi oke sampai sini jelas ya boleh gue simpulkan kayak sederhana gini gak bang kalau kasus kayak gini berarti F itu kayak dimodelin untuk kinematikanya dan BT itu buat dinamikanya jadi buat gabungin satu kesatuan biar jadi untuk prediksi estimasi kayak gitu gampang ya sederhananya ya kalau kinematika kan dia tanpa memperdulikan gaya dari luar ya iya gak bisa kita anggap seperti itu kalau dinamika kan memperhitungkan gaya ya apa yang bikin dia gerak apa yang bikin dia gerak itu BT sama UT nya terus WT nya noise nya oh ya oke nah ini ini kan ini kan kita nyari kita nyari apa matrix itu bergerak dari rumus ya maksudnya kita tahu gitu sifat pergerakan si robotnya itu seperti ini bisa aja di lain kesempatan kita gak tahu rumusnya ini rumusnya ini ya kan berarti kita bisa ya kita lihat aja dari pergerakan dia dari waktu ke waktu dari T ke T plus 1 T plus 2 T plus 3 terus nanti dibikin model ya kan nah terus nanti dibikin deh matrix nya dari model itu jadi ini matrix nya itu gak harus ini ya ini contoh oke oke karena karena generalnya berarti kayak gitu oke udah ketemu ya F sama B omega ya ini WT noise nya nanti noise dari mana noise ya dari eksperimen juga sebenarnya suruh gerak dari waktu ke waktu nanti dihitung jadi sebenarnya kalau kalman filter itu biasanya kita ambil contoh dulu pergerakannya dia dalam 10 iterasi antara ground root sama estimasi antara estimasi ground root itu error nya berapa nah itu nanti buat memodelkan the next pergerakannya oke nah explanation explanation tadi terus itu XT ya tidak dapat jadi sebenarnya kalau promosinya kayak gini XT Ft blablabla itu kan dia exact padahal sebenarnya dia kita representasikan dalam dalam probability dan di tadi maka dari itu kita nanti tambah lagi nah itu namanya covariance nah jadi long diagonal covariance itu sebenarnya responding to state vector jadi intinya adalah gampangannya karena kita bermain di probability itu nanti kita konversikan si rumus yang tadi ini ke dalam probability density function itu nah makanya nanti wujudnya itu kayak gini si P nya itu P nya itu covariance covariance matrix ini kan tadi pertama ya si apa namanya prediction ini prediction nya itu ada dua yang di exact number nya sama covariance nya terus nanti ada measurement jadi kan ada dua prediction sama measurement untuk membetulkan prediksi ini kita butuh measurement measurement nya itu Z Z oh prediction and measurement update nanti tinggal ditambahin lagi aja sebenarnya XT ini XT1 itu ditambah ini kan ini yang atasnya ini ya ditambah K tambah Z eh dikali Z K itu apa K itu Kalman G nanti Kalman G itu mitunya ini B K K kok banyak buat P dan K itu apa K itu Kalman G ya H H itu adalah H itu adalah bentar ini dimana ini Kalman G ini Kalman G Kalman G ya G H H H di situ sebelum ga deh oh H itu H itu measurement ini transformation matrix untuk measurement oh measurement H yang P ini yang 4 ya P itu adalah covariance matrix oh ya karena kita mainnya di Gaussian untuk mendeskripsikan Gaussian nya itu kita know their variance sama covariance nah disimpan dalam covariance matrix covariance atau covariance covariance dari si covariance nya itu berasosiasi dengan kalau mau lebih jelas ini idenya ya kalau mau lihat penurunan nya ada juga robotik Zorro kelihatan ga panjang cukup itu ada di skelek ada sebutnya oh belum oh belum nanti saya update penurunan comment filter penurunan ya kalau pokoknya idenya kira-kira seperti itu idenya dulu oke oke nah kanya itu nanti kanya ada dua oke oke kalman nanti kalman yang hitungnya ini 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 matrix juga sih yang beroperasi ya disini terus oke lah contoh contoh contohnya adalah ini suatu tadi tracking posisi ada prediksi ada measurement satu dimensi satu dimensi inisial nah ini inisial nah ini bisa dibaca pada saat inisial T sama dengan 0 itu red gaussian distribution menunjukkan inisial confidence to estimate the position of train jadi ini waktu awal itu kan confidence nya tinggi ya ini kan masih 0 T0 ya disitu baru di posisi didataan nah ini panahnya menunjukkan inisial velocity nah pada suatu ketika dia itu bergerak si robotnya bergerak T T sama dengan 1 nah ini level dari si ini prediksinya itu turun jadi keyakinannya dia sebenarnya udah turun ini kan ini kalau kita lihat ini exactnya posisinya ya ga jauh-jauh ya nah ini kan makin lama makin gede jadi ya sebenarnya prediksinya dia ya turun gitu dan bisa dari dari pos titik ini sampai ke titik ini confidence dari knowledge position of the train turun nah ini ga tau apakah dia itu ada akselerasi atau delacelerasi gitu kan dari periode t-min 1 ya ini mungkin kira-kira aja dari transition matrix itu dikira-kira oh posisinya disini ini baru baru prediksi ya baru prediksi setelah itu ternyata setelah ada tambahan tadi kan saya udah bilang namanya measurement ini apa pengukuran dari lokasi train pada saat T sama dengan 1 nah ingat ada level of uncertainty ada noise ya represent the gaussian pdf combine the knowledge of this provide jadi kombinasi dari dua ini itu sama dengan pengkalian dua pdf itu ya menghasilkan sebenarnya kombinasi knowledge dari kedua ini kalau ini kalau dua pdf di gabung itu jadinya yang oke kebayang ya jadi ini ini landmarknya ini udah diketahui ini ini misalnya di posisi 0,0 gitu kan ini ada ada landmark ada tanda gitu ini 0,0 jadi measurement bisa mengestimasi posisi nah nanti kalau dalam robot measurementnya macam-macam bisa penghitungan jarak atau apa gitu nah setelah digabung jadilah new pdf green ini dihasilkan dari multiplikasi pdf dua pdf tadi antara prediksi dan measurement pada lokasi T nah new pdf itu yang hijau itu itu adalah best estimate location of train by fusing the data from prediction and measurement udah ketemulah itu lokasi gimana ada pertanyaan lagi baca lagi baca prediksi misk muntis sama yang lain gimana nih yang lain ini ini berapa nih yang enggak 12 oh ada yang enggak asuk ini idenya udah nangkep ya oke oke lanjut ya lanjut atau masih baca nih atau ada yang perlu ditanyakan nah ini kalau kita lihat sorry bentuknya kayak gini ya tadi algoritmanya ya ini ada U terus ini ada covariance-nya dari ini si state ini ada state sebelumnya ini ada U ada Z nanti dimasukin jadi kayak gini MU varian ska MU fiternya apa ya ini ini udah ini ya posisi ya state lah state-nya state-nya bisa macam-macam bisa posisi bisa apa hmm oke pray gimana pray 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 somaldu masih baca oke oke lanjut ya lanjut nah tadi itu adalah linear 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 nih misalnya fungsinya YA YAX plus B gitu kan min nah itu kan kayak gini nih fungsi linear fungsi linear terus dia bisa digambarkan dalam distribusi nah distribusi kayak gini yang kanan nih kalau dalam distribusi gausian ya ini distribusi gausian kayak gini N Y blablabla min min of PY sama dengan min sama dengan ini apa ya ini sorry yang bawah ya kalau yang atas ini pasangannya yang bawah minnya nih kalau dalam gausian ini ini yang sumbu sumbu X terus ini yang sumbu Y nah ini yang linear bagaimana kalau bentuknya itu non gausian gitu bentuknya itu non gausian atau kita lihat dulu fungsinya lah ya fungsi dari fungsinya tuh ga linear nih kayak gini kan ga lurus nih ga linear ya dia ada suatu fungsi G ga tau nih fungsinya kayak apa fungsi non-linear misalnya ini ga tau kalau tadi kan cos atau sin gitu ya non-linear nah itu wujudnya kayak apa gitu kan nah wujudnya ini kayak gini nih misalnya distribusinya jadi kayak gini ini kan non-linear sorry non-gausian ini non-gausian ini juga non-linear nah apakah Kalman Filter bisa untuk mengerjakan ini kayak gini ketika fungsinya non-linear dan juga distribusinya non-gausian gimana apakah bisa halo gimana nih ada pendapat dad ya ya mbak ade adewira oh as dos antoni yogi fungsin what can what can we don't solve this kayak gimana ya dari yang ini dulu udah udah tau ya ini antaran fungsi linear sama non-linear ya kan terus ini distribusinya dia tidak gausian gitu kalau gausian kan kayak gini nih ada ada mu ada varian gitu ya mu varian terus mu nya itu ya tengah-tengah gitu kan kalau kayak gini ini kan tengah-tengahnya mana terus tengah-tengahnya sini tapi min nya disini cuman distribusi yang paling tinggi itu bukan di min nya gitu kan bisa kayak gini ini non-gausian ini non-gausian bagaimana cara mengerjakannya untuk itu ada namanya extended kalman filter jadi yang tadi non-linear itu dibikin aproximasinya menjadi linear menggunakan taylor series ya direct taylor ya nanti dia akan membantu mengubah dari linear sorry mengubah dari non-linear menjadi linear setelah di aplikasikan si aproximasi tadi itu fungsinya sorry metodenya diganti menjadi namanya menjadi extended kalman filter kira-kira begitu contohnya ini di di bawah nih yang nah nanti kalian baca lagi deh apa penurunannya itu kenapa dari taylor series menjadi extended kalman filter ini ini adalah ya ini tadi contohnya ini dari non-linear di aproximasi menjadi linear terus dari non-gaussian nanti dicari gaussiannya ini kan kelihatan nih yang apa namanya yang biru sama merah itu gaussian ya nah nanti ini kan dibikin nih dibikin gaussian nah endingnya adalah kayak gini ini dibikin seolah-olah si apa namanya distribusinya itu menjadi gaussian nah ininya fungsinya jadi fungsi linear makanya diganti lah itu menjadi extended kalman filter oke nah dari idenya kebayang atau permasalahnya dulu deh bisa ditampilkan ini kameranya nih wah biar sambil tidur kan kameranya nih wah nyala nah ini baru giovanni doang nih nyala wah nyalain denis hitam wah pray gimana pray kebayang gak si muhammad siapa nih muhammad ardhivan mana nih muhammad ardhivan ya pak masuk ini siapa saya mau nanya pak ini kan yang eksek rekaman filter itu kan dia pakai pendekatan terus berarti yang garis warna merah kan itu ya nah itu maksudnya kan kalau dilihat dari grafiknya itu kan dia nariknya itu kan ya pasti kan nyarinya kan kalibrasi yang mendekati yang paling optimal gitu kan untuk biar jadi distribusinya jadi gaussian gitu kan nah itu eksterned common filter itu by default itu maksudnya kita bisa kalibrasi dari manusia dulu atau dia ngikutin dari rumus dari yang yang di ekstern aja gimana tuh nah ini ini mana ya set nah ini ada ini ada linear model motion modelnya ya linear race model nah ini yang jelas itu aproksimasinya menggunakan deret taylor ini mas berarti tergantung lagi pak ya itu kita mau nerapin yang model mana gitu ya nah bayangan saya itu ya sebenarnya kita bisa juga bikin aproksimasi yang lain misalnya ya kan yang mungkin bisa lebih bagus gitu metode aproksimasi linear kan ga cuman satu kan nah itu nanti digantinya disini nah ini ini kalau kita compare antara kalman dan extended itu bedanya adalah ini ini pertama ini modelnya non-linear nah ini yang A ini yang sebelumnya kan A ya diganti jadi G nah G itu apa G itu linear model untuk bikin dia linear sama disini nanti yang C kalau disini C C disini diganti sama H C diganti sama H ya betul nah model ini apa linear sesuanya kayak apa itu seperti ini 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 fungsinya G nah ini perlu dicari tahu dua nih apa wujud dari G nya itu seperti apa G sama H nya itu seperti apa halman filter ini kompleksitasnya ok tambah oke gimana tadi siapa nunggu ya eh nunggu bro iya pak iya pak saya lagi baca-baca juga sih buat ininya oke nah ini kalian bisa lihat slide nya banyak juga sih biasanya apa untuk mapping untuk lokalisasi oke ini dia udah dapet ya oke selanjutnya nah kalau misalnya di dalam linearisasinya ada optimasi yang lain atau tambahan tadi dari observasi sih bisa jadi bisa juga kita tambahkan untuk memperbaiki ini si linearisasinya saya observasi oke oke nah tadi itu dua nah selain extended itu banyak ada ini cuma salah satu ya jadi yang pertama perbedaannya dulu mungkin dilihat adalah yang satu itu linear yang satu non-linear yang satu gaussian yang satu bisa non-gaussian ya kan oke